Usai nota kesepakatan deklarasi koalisi perubahan untuk persatuan ditanda tangani, kini langkah selanjutnya adalah menentukan cawpres Anies Baswedan. Sesuai salah satu poin kesepakatan, pemilihan calon wakil presiden diserahkan kepada Anies Baswedan. Dalam nota kesepakatan, terdapat lima kriteria untuk menjadi cawpres Anies. Dari kriteria yang telah ditetapkan, terdapat beberapa nama yang masuk dalam bursa calon wakil presiden bakal capres Anies Baswedan. Pertama adalah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Baik Anies maupun AHI memang mengaku sudah dekat sedari lama. Sejak Februari hingga Maret 2023, keduanya pun tercatat telah mengadakan empat kali pertemuan. Nama kedua yakni Gubernur Jawa Timur Kofifah Inder Tarawansa. Lasdem pun diketahui telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan Ketua Muslimat NU itu. Tak hanya itu, perwakilan Anies Sudirman Said pernah menyebut bahwa tokoh NU layak dipertimbangkan sebagai pendamping Anies. Figur ketiga yakni mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang diusulkan PKS untuk menjadi cawpres Anies. Alasan Ahmad Heriawan diajukan menjadi pendamping Anies, lontaran keduanya sama-sama pernah menjadi Gubernur. Sosok bakal cawpres Anies keempat yakni menpakai kraf Sandiaga Uno. Wacana untuk kembali memasangkan Anies dan Sandiaga dimunculkan oleh sekjen PKS Abu Bakar Al-Habshi pada 23 Februari 2023. Terbaru, sinyal dukungan duet Anies Sandi baru-baru ini dilontarkan oleh ketung PKS Ahmad Shaiku. Shaiku menyatakan bahwa Sandi layak menjadi salah satu pemimpin bangsa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!